Intro Shalom Aroi of God Are you excited? Yes Yang excited katakan yes gitu ya Are you excited? Yes Puji Tuhan ya hari ini bersyukur kita bisa kembali Ibadah Auge yang dinanti-nantikan seharusnya ya Setiap kali kita datang tempat ini Saya percaya saat kita di tempat ini Kau sedang menanti-nantikan Tuhan kita yang luar biasa Yang setuju katakan amin Amin ya Ayo Jangan tanggung-tanggung Jangan batasi dirimu kalau hari ini kau ibadah beri yang terbaik buat Tuhan Hati segala kekuatanmu hari ini Apapun yang Tuhan terdapat hidupmu Ya Puji Tuhan Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama Masuk di dalam bulan yang baru Bulan Juli Ya tidak terasa Kita sudah mulai masuk di awal semester kedua di tahun 2022 Cepat ya Sudah mulai masuk di pertengahan tahun Saya percaya setiap kita hari ini Setiap kita juga ngalami level up yang mau katakan amin Setiap kita hari ini gak boleh Seperti awal tahun Seharusnya setiap bulan demi bulan Setiap hari demi hari Seharusnya pengenalan akan Tuhan itu harus lebih dalam Harus semakin mengasihi Tuhan Harus semakin cinta Tuhan Dan juga yang terpenting ini juga Engkau harus mencintai rumah Tuhan di mana engkau berada hari ini Jangan sampai ketinggalan ya Karena di tempat ini Tuhan mau bekerja Tuhan memakai siap kehidupan kita Yang mau katakan yes Are you yes? Makan yang hari ini sama-sama kita akan siapkan hati kita Nah bulan Juli ini kita akan masuk di dalam tema menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Yang antusias katakan Wuh! Wuh! Cuma kota atau bangsa Tapi disini kita akan jadi berkat buat bangsa-bangsa Relate banget Dengan apa yang hari ini kita kerjakan di Army of God Yes Disi Army of God Kita rindu Bangkitkan di tempat ini Generasi-generasi pembangun gereja-gereja Wow! Tidak pernah terbayangkan setiap kita hari ini Masing-masing setiap kalian Punya peran yang sangat besar Untuk membangkitkan Diri kita maupun orang-orang lain Orang yang kalian pimpin Itu menjadi Batu-batu hidup Bangun sebuah kegerakan kebangunan rohani Tidak terbayangkan hari ini Anak muda yang mungkin Dianggap hanya sekedar Oh yaudah fokusnya hanya sekolah atau kuliah Tetapi dibalik itu Ada maksud rencana Allah Yang Tuhan akan Singkapkan buat setiap kita yang mau Yang haus dan lapar Yang mau ngerti Tuhan akan singkapkan dan bukakan itu Dan kau akan terkaget-kaget Tetapi izinkan hari ini Rohku just berbicara dalam hatimu Seorang pribadi Sebelum kita mau berbicara tentang bangsa-bangsa Kita mau berbicara tentang Apa yang hari Tuhan percayakan Mimpi visi besar di depannya nanti Terlebih dahulu Apa yang harus kita bangun Di saat inilah itu yang terpenting Bagaimana hari ini Pondasi dasar kita di tempat ini Kita harus strong dahulu Nah hari ini kita belajar sama-sama Supaya nantinya saat Tuhan membawa kita Melesat Kita akan menjadi army of God yang siap Yang mau katakan amin Ya kita masuk ya Tema hari ini adalah start from here Dimulai dari sini Katakan dimulai dari sini Dimana Tempat ini loh Gereja ini Di tempat ini Kita akan mulai sesuatu yang besar Nah kita akan belajar bagaimana Kita akan memiliki kehidupan yang berkualitas Sehingga Sebelum kita akan masuk Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Kita akan terlebih dahulu Menjadi berkat Di lingkungan atau circle terdekat kita Baik itu keluargamu Maupun itu teman-teman Baik di sekolah maupun kampus Atau mungkin di CG Maupun kau bertumbuh hari ini Dan di gereja ini dan kota ini Inilah yang hari ini kita perlu bangun bersama-sama Ya Dan di tahun ini seharusnya Kita harus punya mimpi dan visi yang jelas Bagi hidupan kita pribadi Baik saat ini Dan untuk masa depan Dan saat ini kita ada di gereja ini Dan kita di army of God Seharusnya setiap kita hari ini Nyadari bahwa kita itu sedang diperlengkapi Kita sedang Dididik kita Sedang dimuridkan Sedang dipersiapkan menjadi generasi pembangun gereja Itulah kenapa army of God dicetuskan Supaya setiap kita mengerti identitas kita Tidak hanya sekedar anak muda yang cinta Tuhan No Tetapi kita cinta Tuhan Tetapi kita punya visi ilahi Karena Tuhan mau mengutus kita Karena Tuhan mau memakai kita Dimulai dari circle terdekat di dalam hidup kita Sebelum kau melesat jauh sampai ke bangsa-bangsa Dimulai dari Yerusalem dulu Saya percaya nanti Tuhan akan percayakan ujung bumi di dalam siap kehidupan kita Yang mau katakan amin Tujuannya jelas visi gereja kita apa? Gereja Marsharon 2030 300 gereja Tuhan akan berdiri Kita sudah masuk di first 100 guys Termasuk dengan satelit-satelit yang ada Wow sudah sepertiga Ternyata kegerakan Tuhan atas gereja kita itu signifikan sekali Lantas bagaimana kita Posisi kita army of God Saya berkata Saat 2030-300 itu Seharusnya Kita itu ada di frontliner atau di garis depan Sebuah kegerakan bangunan rohani itu Amin Seharusnya kita ada di garis depan Seharusnya hari ini Kalau kita diutus jadi generasi pembangun gereja Kita itu tidak hanya sekedar pemain cadangan Yes memang Pastor kita Gembala kita Yang mereka menangkap visi Mereka mengerjakannya dahulu Memersiapkan strategi Tetapi kita Army of God Kita hari ini ada kita dipanggil tempat ini Kita seharusnya yang di depan tuh loh Garis depan Kita yang hari ini berkata Yes Pakai aku Pakai aku Tuhan kok Revival itu harus terjadi dalam hidupku Atas gereja ini Atas kota ini Seharusnya aku tidak di belakang Duduk paling belakang Tapi aku berada di garis depan 2030 300 grade Saya lokal yang kuat Dan kita inilah generasi Yang sangat potensial Dan powerful Untuk mengerjakan ini Apakah generasi di atas kita Yang family atau proem Tidak berperan Mereka berperan Mereka berfungsi Mereka juga sama pentingnya Apalagi anak-anak adik-adik kita Mereka itu loh Calon-calon AOG Nanti kalau saya berkata Eagle kid Saya answer sekali Karena nanti next satu tahun Dua tahun mereka akan Duduk di tempat ini Bersama kita Generasi ini akan terus Berlanjut Tetapi Saya berkata AOG itu spesial Katakan spesial Karena kita ini loh Frontliner Katakan sama dirimu sendiri Aku ini frontliner loh Katakan sama kanan Kirimu Kamu itu frontliner Garis depan Kalau hari ini kita Berada garis depan Kita tidak siap Untuk mengerjakan visi itu Kita seperti halnya Kita anak-anak Tetapi Ujungnya tumbuh Tapi Saya berdoa tempat ini Setiap kita Mau untuk dipersiapkan Kita akan menjadi Anak-anak panah yang tajam Dan siap Melesat sampai tujuan Yang mau katakan amin Yang mau berikan sorosan Yang terbaik buat Tuhan Haleluya Wow Tetapi Taukah setiap kita ya Buat setiap kita yang rindu Mengambil bagian Mengambil Misi dan visi Itu dimulai dari Langkah awal Atau start Lebih dahulu Untuk menuju Sebuah visi yang besar Untuk menuju Sebuah Hal yang Tuhan percayakan Di dalam hidupmu Pasti dimulai dari Langkah Pertama Betul? Tidak mungkin ya Seorang pelari Tiba-tiba langsung Finish gitu aja Tanpa dia Memulai dari Ababa Tiga Dua Satu Langsung mereka berlari Sekencang-kencangnya Mereka berlari Hingga yang ditujuan Itu adalah Pita itu Yang ada di garis finish Oleh sebab itu Saya berkata bahwa Langkah awal Itu akan menentukan Sebelum kita Mau melihat Visi Tuhan terjadi Dalam hidup kita Lihat dulu Apa Kita memulai Sebuah awal Dengan benar Atau sebaliknya Nah makanya hari ini Kita bersama-sama belajar Untuk Mengerti betul Supaya kita Tidak salah langkah Dan salah jalan Ya Sebab itu Kita harus nangkap Bahwa visi itu harus Dimulai dengan Satu langkah pertama Dan langkah selanjutnya Itu akan menentukan Perjalanan kehidupan kita Jadi hati-hati di dalam Langkah Hati-hati dalam memutuskan Sesuatu Hati-hati di dalam Mengambil sebuah Keputusan yang genting Termasuk ya Masa depanmu besok By the way Tak kasih spoiler ya Untuk besok Besok Ibadah AUG Kita itu spesial banget loh guys Karena besok kita akan Hari ini Kita persiapkan Dan di Minggu besok Pastor Mil Bedianto akan datang Tempatnya Yang antusnya Semana suaranya dong Salah satunya ya Kita akan belajar sama-sama Kita akan mengerti betul Nanti next Masa depan kita Kita akan kemana Kita akan Dituntun Kita akan belajar sama-sama Where am I next Kita harus ngerti Harus Jangan sampai kita itu Kehilangan visi Jangan sampai kita nanti Setelah lulus kuliah Atau lulus kerja Kita ditanya Kau mau kemana Setelah itu Gak tau kok Mengalir aja Gak tau kok Mau kerja dimana Kalau ngelamar ya Diterima ya Puji Tuhan Kalau enggak ya Haleluya Gitu ya Kalau misalkan Sekolah mau kuliah Gitu ya Aku pengen kuliah ini Tapi aku ngerasa Gak mampu Itu terlalu favorit Atau apa Hei Kalau hari ini Tuhan berkata Rancangan Tuhan Bukan rancangan kecelakaan Tapi rancangan hari indah Penuh harapan Itu bukan hanya Sekedar kiasan Tapi itu adalah Sebuah kepastian Katakan amin Ya dan amin Tidak ada Satupun hari Yang menggagalkan Rencana Tuhan Yang ada yang menggagalkan Ada persepsi Dan diri kita sendiri Dan salah satunya Ada langkah Atau keputusan kita Oleh sebab itu Kita belajar Sama-sama hari ini Kita harus punya Mentalitas yang benar Agar apa Perjalanan kita itu Tepat sesuai apa yang Tuhan mau Kita harus punya Mentalitas revivalist Mentalitas yang tidak Purnah Menyerah dengan keadaan Sekalipun hari ini Tantangan dalam hidupmu Kalau seorang revivalist Dia akan tetap bangun dirinya sendiri Dia akan tetap Kuat Maupun dia Hari ini merasa lemah Karena itulah Harmiah of God Seorang tentara Apapun yang terjadi Dia akan tetap Lihat visi Dan dia akan Mengerjar itu Yang mau katakan Amin Kita belajar sama-sama ya Ayat yang tidak Asing buat kita Matius 25 Matius 25 Ayat yang ke-14 Sampai ke-19 Oke Perumpamaan tentang talenta Matius 25 Ayat 14 Sampai yang ke-19 Demikian firman Tuhan Sebab hal kerajaan surga Sama seperti seorang Yang mau berpergian Keluar negeri Ke bangsa-bangsa Yang memanggil hamba-hambanya Dan mempercayakan Hartanya kepada mereka Yang seorang Diberikannya Lima talenta Yang seorang lagi Dua Dan yang seorang Lain lagi Satu Masing-masing Menurut kesanggupannya Lalu ia berangkat Segelap pergilah Hamba yang menerima Lima talenta itu Ia menjalankan Uang itu Lalu beroleh Labah lima talenta Hamba yang menerima Dua talenta itu pun Berbuat demikian juga Dan berlaba Dua talenta Tetapi hamba yang menerima Satu talenta itu pergi Dan menggali Lobang di dalam tanah Lalu menyembunyikan Uang tuannya Lama sesudah itu Pulanglah tuan Hamba-hamba itu Lalu mengadakan Perhitungan Dengan mereka Sampai disini aja Nanti secara lengkap Kalian bisa Baca di rumah Ataupun Ini Kisah yang tidak Asing bagi kalian Kita tahu sendiri kan Saat Hamba lima dan dua talenta itu Mengerjakan dengan Sungguh-sungguh Dengan setia Akhirnya Yang lima talenta Berkembang menjadi Berapa Berapa Sepuluh Yang dua menjadi Empat Tapi yang satu Apakah berbuah Tidak Karena Di firman Tuhan Ceritakan bahwa Dia menyembunyikan Uang tuannya itu Di satu titik Tuhan berkata Hai orang yang Baik dan setia Engkau sudah setia Dengan perkara-perkara yang kecil Masuklah Di dalam Kebahagiaan Tuhan Dan sebaliknya Yang satu talenta itu Akhirnya Apa yang terjadi Dikata sama Orang Atau Pengusaha itu Hai Orang yang Jahat Dan malas Dan satu Talenta itu Harus diberikan Pada Hamba yang Bisa mengembangkan Talenta itu Yang terbanyak Yang lima talenta itu Akhirnya yang lima talenta Total jadi sebelas Kisahnya seperti itu Kita ngertilah Tapi Yang kita harus belajar bersama Mengerti bahwa Bahwa Kerajaan surga itu Berbicara tentang Sebuah mandat Atau panggilan Itu yang pertama Lalu yang kedua Kerajaan surga itu Berbicara tentang Kepercayaan Coba kita lihat Di ayat yang 14 Sebab hal Kerajaan surga Sama seperti Seorang yang mau Berpegian keluar negeri Bosnya itu Mau keluar negeri Mau tugas Atau misalkan Mau meeting dengan Kliennya seperti itu Dan dia Mempercayakan Hamba-hambanya Dan dia panggil Hey A B C gitu ya Masuk semua Langkah awal Dimana Tuhan Mau memakai Setiap kehidupan kita Pasti dari awal pertama Adalah sebuah panggilan dulu Saat kita merespon Baru setelah itu Akan ada sebuah Kepercayaan Jadi panggilan Dan kepercayaan Itu tidak akan Pernah terlepas Dari setiap Kerinduan Tuhan Setiap kita Karena itulah Kerajaan surga Tuhan tidak pernah hari ini Tidak memanggil Setiap kita Tuhan akan Memanggil Setiap anak-anaknya Hari ini Percaya padanya Tidak Memandang Sukuras dan budaya Tidak memandang Engkau hari ini Lahir di Keluarga yang mana Tidak memandang Hari ini Engkau pakai Mobil apa Hari ini Dan HP tipe apa Tetapi yang Tuhan lihat adalah Seberapa mau Dan seberapa besar Hari ini Engkau menangkap Hati Tuhan Dan engkau menerima Kepercayaan itu That's vision Visi gak mulu-mulu Kok hari ini Saat kau denger Aja ada Firman Tuhan Atau visi Tuhan Yang kau terima Dan pemimpinmu Atau dari CGM Ayo sama-sama Kita gerak Kita jangkau Sekolah kita Kita jangkau Kampus kita That's vision Itulah Kerajaan surga Kalau hari ini Kita merasa terpanggil Itulah Di saat itu Kau sedang dipercayakan Suatu Tapi pertanyaannya Hari ini Apakah engkau siap? Apakah engkau mau? Karena Setelah itu Langkah selanjutnya Itu akan menentukan Kehidupanmu Tapi saya berkata Saudara Seperti halnya Hamba Yang Miliki Lima talenta Dan tua talenta itu Mereka Mengambil Respon yang tepat Jadi Keputusan kita Itulah yang akan menentukan Kadang kita akan diperhadapkan Dengan berbagai macam Alasan Ya Kalau kita mau beri alasan Bisa kok Kita mau misalkan alasan Ayolah Teribadik CGM Ayolah Melayani Ayo ambil bagian Kok bisa apa hari ini Jangan hanya sekedar duduk Ya Kalau kita mau Kata Seribu Satu alasan Banyak Gitu ya Aduh Aku sedang dipercaya kerjaan ini Aduh Persiapan buat besok KKN Atau ujian Atau segala macam Yes Dan itu memang prioritas Yang harus kita kerjakan Harus kita lakukan Karena itu memang Tahun jawab kita Tapi sadarkah Kau hari ini Buat di atas Visi pribadi kita Itu Ada yang namanya Visi ilahi Kita gak hanya Sekedar hidup Di dunia ini Itu berdasarkan Hanya sekedar Impian mimpi kita Kalau kita mau berkata Hari ini aku ingin Jadi orang sukses Betul Tapi itu mimpi kita Itu visi kita Dengarkan baik-baik Kau mau hari ini Jadi orang yang mau dipakai Untuk jadi Seorang yang sukses Gitu ya Siapa sih yang gak mau Saya aja pengen Jadi orang yang nantinya Dipandang orang banyak Tapi Itu visi kita Di atas itu Ada yang dinamakan Visi kerajaan surga Coba kita lihat Di Matius 6 ayat 33 Seharusnya ini menjadi Respon kita Saat kita mengerti bahwa Di atas visi pribadi Itu ada visi ilahi Yang harus kita lakukan adalah Matius 6 ayat 33 Kita baca bersama-sama ya Dengan keras 3, 2, 1 Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya itu Akan ditambahkan ke Padamu Katakan amin Itu yang harusnya Jadi fokus setiap kita Alhamdulillah Harus sadar Bahwa di atas Visi kita Planning kita Kedepan Masa depan kita Mau jadi apa Kau mau kuliah dimana Atau segala macam Dengar baik Di atas itu Ada visi ilahi Visi ilahilah Ini loh Tuhan mau memakai Hidupan kita Kalau gak ada visi ilahi Kenapa Tuhan Yesus Turun di dunia ini Kenapa dia mau mati Buat kita Kenapa dia mau Relakan hidupnya Buat menembus dosa Dan salah kita Kita harus renungkan itu Saudara Kalau gak ada visi ilahi Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia itu Itu visi ilahi Harusnya kita bersyukur Kita masih hidup Kita menikmati Nafas Kita masih Bisa makan enak Kita masih Bisa jalan-jalan Sama teman-teman Hari ini Itu semuanya Karena visi ilahi Sadarkah kau hari ini Coba kalau gak ada Visi Tuhan dalam hidupmu Kita jadi apa Oleh sebab itu Hari ini kita mau Belajar mengerti Kalau hari ini kita Arm of God Seharusnya kita hari ini Mengerti betul Bahwa harus Kita harus letakkan Visi kerajaan surga itu Harus menjadi prioritas utama Dan hidup kita Yang mau katakan Amen Nah Ingatlah selalu Bahwa di atas Visi kita harus Ada visi ilahi Ya benefitnya apa Tadi firman Tuhan Dikatakan Saat kita utamakan Kerajaan Allah Dan kebenarannya Berarti kita juga Harus hidup di dalam Kebenaran itu Tidak hanya hidup Di dalam visi Firman Tuhan berkata Maka semuanya itu Akan ditambah-tambahkan Semuanya itu Everything Apa yang Kita tidak duga Atau kita pikirkan Ternyata Tuhan Jauh memikirkan Apa yang lebih berharga Wow Itu loh Tuhan kita Kita harus bangga Sama Tuhan kita Mungkin kita Bisa meransangkan Plan A Tetapi Taukah kau hari ini Tuhan punya Plan di atas A itu Dan seharusnya Yang dikejar Itu adalah pribadinya Amen Kejar pribadinya Ayo Jangan jauh lagi Dari Tuhan Cintai Tuhan Kejar terus Apa yang jadi Kerinduannya Hidupmu itu Harus dekat Dengan Tuhan Gak bisa hari ini Kau gak bisa hidup Tanpa Tuhan Mungkin kau hanya itu Kejar yang visi Pribadimu itu aja Tapi kau hari ini Kau tahu ada Di atas itu ada Visi ilahi Kau akan mencapainya Itu bukan dengan Kekuatanmu sendiri Tapi itu karena Pimpinan dan penyertaan Tuhan Katakan Amen Siapa yang mau hari ini Hidup di dalam Visi ilahi Angkat tangan Jadi ayo Kita harus sadari Tuhan itu sumber visi Katakan Tuhan Itu sumber visi Tetapi kita harus tahu Bahwa gereja ini Adalah penyedia visinya Tuhan Jadi kalau kita ingin Mendapatkan Visi ilahi itu Mau tidak mau Kita harus berada Dimana Rumah Tuhan Amin Kita harus paket dengan ini Kalau enggak Kita enggak akan bisa Nangkepakan kerinduan Tuhan Kalau kau mau hari ini Mau ngalami visi Ilahi dan hidupmu Mau tidak mau Hidupmu Hatimu Waktumu Kau harus betul-betul Berikan yang terbaik Aku tahu Di rumah Tuhan ini Ada visi Bukan berarti loh ya Goye minta kalian Semua jadi full time Kalau tertanggil Puji Tuhan 23300 Tuhan butuh Banyak Amat Tuhan Percayalah Dan saya berdoa Tempat ini akan lahir Dari Ermi of God Dari Solo ini Bahan lahir Tapi saya enggak minta Itu jadi suabah keharusan kok Ada yang bilang Siap loh Itu dipegang loh Goye juga gitu dulu Oh siap Siap Beneran jadi Amat Tuhan Gak gak ya Tuhan tahu kok Rencana dan masa depan kalian Tetapi yang penting ini loh Hidupmu tuh loh Ditaruh dimana Kita akan menentukan masa depan Kalau kita tahu hidup Kita ditaruh di tempat ini Ada visi ilahi Can you imagine? Kok bisa bayangkan? Wow Jadi jangan bosen-bosen ya Ke gereja ya Amen Jangan bosen-bosen AUG Jangan cari banyak alasan Kalau dia AUG Jangan cari banyak alasan Di CK CK itu loh Penyedia visi Dalam hidupmu Cari pemimpinmu hari ini Kalau kau kurang visi Atau kau butuh peneguhan Datangi CK ilmu Datangi coachmu Datangi TL Aku butuh Tuntunan Butuh support Itu loh maksudnya Visi ilahi dan hidup Yuk kita kembali lagi di Matius 25 ayat 15 Yang seorang diberikannya lima talenta Yang seorang lagi dua Dan yang seorang lain lagi satu Masing-masing menurut kesanggupannya Lalu ia berangkat Pimpinan itu dia Dia berangkat Tetapi dia meninggalkan Mempercayakan Masing-masing Menurut Kesanggupannya Taukah kau hari ini Bahwa Tuhan itu Taruh potensi Atau kemampuan Setiap orang itu Unik atau berbeda-beda Yes Coba lihat kanan kirinya Coba lihat Tau gak Sebelah kanan kirimu itu sama gak dengan kamu Ada yang sama Identik Wah sama Jiblaan persis Gitu ya Enggak ya Semuanya berbeda ya Saya pastikan semuanya berbeda ya Oke Enggak ada yang Kalau bajunya sama ya Belinya di tempat yang sama Biasanya Tapi gara-gara itu Terus minder Wah bajuku sama dengan dia Terus pulang Enggak Jangan ya Yang penting kan Dirinya Pribadinya Ya Setiap orang itu Diciptakan unik Berbeda-beda Kita harus sadari itu Jadi Jangan merasa iri ya Dengan satu dengan lain Tuhan itu sudah taruh kelebihan Di dalam setiap kekalian Dan juga ada kekurangannya Mungkin hari ini Ariel Punya kelebihan Tapi Theo Dia gak punya apa yang dipunyai Ariel Tapi Theo punya Sesuatu yang lebih dari Ariel Ya Itulah kita seperti itu Kita pasti punya Strength or weakness Dalam hidup kita Jadi Satu sisi Kita gak boleh iri Satu dengan lain Kita harus mengucap syukur Bahwa Tuhan sudah Taruh Setiap potensi Atau kehidupan kita Tapi kita juga Satu sisi juga Jangan minder Kalau kita merasa kurang Dari orang lain Karena kalau kita Hari ini punya potensi Entah itu Satu talenta pun Itu akan jadi Sebuah potensi Yang besar Katakan amin Saya ingat sekali Firman Tuhan berkata Di satu korintus Bahwa Apolos Menyiram Apolos menanam Atau kebalik ya Kebalik ya Betul ya Tetapi Tuhan lah Yang memberi Pertumbuhan Bagian kita itu Cuma nanam Ennyiram guys Bagian kita itu Cuma Melakukan apa Yang jadi bagian kita Kita tahu potensi kita Kita kenali diri kita Oh ya aku kuat Di area ini Oh ya aku kuat Di bagian ini Tapi Lakukan sesuatu Dan kembangkan itu Bukan tidak melakukan Apa-apa Seperti Hamba satu talenta Nah disitulah Peran Tuhan Tuhan yang akan memberikan Pertumbuhan Kalau hari ini kau ingin Bertumbuh Di dalam CK Atau bertumbuh Di dalam kerja ini Bertumbuh di dalam Area segala hal Tidak hanya sekedar Kau mengenali dirimu sendiri Tapi kau juga harus Mau untuk mengembangkan Potensi itu Kembangan kapasitasmu Kembangan kapasitas itu Tidak mudah Dan itu memang sakit Kalau orang ditarik Stretching Itu kan Tidak enak Kalau kita mau Bisa berlari 100 meter sprint Latihannya pasti Tidak main latihan jogging Biasa Tidak mungkin Latihannya juga Harus lebih kenceng Harus ngejar waktu Rekor waktu yang sudah ada Dikejar lagi Rekornya waktu lagi Demikian Kita juga harus Memperbesar kapasitas kita Sekalipun itu Satu talenta Jadi Jangan lihat Hanya sekedar Oh aku punya kelebihan Satu Dia banyak Tapi apa gunanya Hari ini Dia punya multi talent Tapi dia tidak pernah Kembangat itu Dan dia tidak Untuk kemuliaan Nama Tuhan Buat apa Kau bisa apa Dari ini Kau bisa pinter Kau bisa main musik Kau bisa hasilkan uang Dari ini itu Tapi kalau tujuannya Bukan untuk kerajaan surga Buat apa guys Percuma hari ini Kau mau sekolah Kau mau kuliah Tapi tujuannya Bukan untuk kerajaan surga Itu percuma Dan kau harus sadari itu Tapi kalau kau sadari Ada satu talenta dalam hidupmu Kamu kembangkan Dan kamu tahu Itu semuanya Untuk visi kerajaan Allah Dalam hidupmu Itulah yang dikenal Tuhan Tuhan lah yang akan memberikan Pertumbuhan Katakan amin Karena hamba yang lima talenta Dua talenta itu Dia tahu visi Bapanya Pengusahanya Dia mengerti Bahwa pimpinannya Ingin supaya talenta itu Harus berkembang Tidak hanya sekedar lima Cukup lima Harus bersyukur ya Dengan Apa yang kau miliki hari ini Lanjut Di ayat 16-17 Segera pergilah hamba Yang menerima lima talenta itu Ia menjalankan uang itu Lalu beroleh laba lima talenta Perhatikan ayat ini Kata pertama apa? Kata pertama apa? Segera Segera itu kapan? Nanti? Besok? Sekarang juga Hamba lima talenta itu Dia ngambil putus hantu Sekarang Tidak nanti-nanti Tidak besok-besok Dia menerima Dia menjalankan itu Lihat hasilnya Berbuah Demikian yang dua Juga lakukan yang sama Bukan masa dua atau lima sebenarnya Tetapi bagaimana Dia melakukan itu Dengan segera Ternyata dengan kata segera Itu akan menentukan Kita akan bertumbuh atau tidak Berarti seperti ini Kalau kita mau belajar Kalau ini kita mengerti bahwa Dimulai dari visi Yang kita terima Kemudian Visi itu direncanakan Kemudian Kita ngerti Rencana itu Step by stepnya Seperti apa Itu harus dikerjakan Dan saat kita mengerjakannya Waktunya kapan? Jawabannya adalah Segera Kalau tanpa kata segera ini saudara Yang kita sudah rancang dari awal itu Tidak akan pernah terjadi dalam hidup Mungkin terjadi Tapi lambat Apalagi kalau tidak lakukan apa-apa Jadi yang menentukan kehidupan kita Untuk kita bisa Mengalami akan Pemakaian Tuhan Lihat kata segera ini Miliki spirit Untuk tidak menunda-nunda Atau Kita harus mengerti Kalau ada hal yang harus kita kerjakan Jangan bilang Oh besok ya Kalau kita tahu Kita harus kerjakan Kerjakan sekarang juga Tolong ya Kita belajar sama-sama Kalau misalkan ada Di setiap kita hari ini Jangan pernah menunda-nunda ya Leaders Saya berkata dari mimbar ini Jangan tunda-tunda Kok hari ini Ada mandat atau Kok Calling Dalam hidupmu Atau hal yang hari ini Sedang dipercayakan Harus segera sampaikan ke anak-anak Jangan tunda-tunda Jangan sampai anak itu Terlaba dengar Hanya karena pemimpinnya Tidak Mau sampaikan itu Bukan tidak mau sih Menunda Itu pertama Kita harus sama-sama belajar Untuk Memiliki spirit ini Tidak menunda-nunda Tugas atau pekerjaan Bagaimana nasib Nambah satu talenta Di atlang ke-18 Nambah yang menerima Satu talenta itu Pergi dan gali lobang Di dalam tanah Lalu menyembunyikan uang Tuhan Dari sini kita belajar Ya Ini adalah ketakutan Banyakan orang Dan mungkin hampir semua orang Yaitu apa Takut Gagal Takut gagal Apakah kita pernah gagal? Pasti Dalam segala sesuatu Kalau kita tidak pernah gagal Kita tidak akan pernah belajar Tapi kalau kita tidak pernah melangkah Sama halnya dengan satu talenta ini Dia tidak akan dapat apa-apa Saya percaya Lima talenta Dua talenta itu Mereka pasti juga Ngalami kegagalan kok Percayalah Tapi yang terpenting apa? Mereka konsisten Mereka tetap mengerjakan itu Tidak nunda-nunda Dan lihat hasilnya ada Demikian hari ini Setiap kita Army of God Kok harus mengerti? Saat kita belajar untuk Tidak takut gagal Kita akan melihat sesuatu yang besar Sekalipun Kita harus mengalami itu Tapi kita belajar Untuk melangkah lebih baik Jadi So guys Jangan takut gagal Tetapi Jangan sampai Tidak lakukan apa-apa Ini yang terpenting Amin Jangan sampai tidak lakukan apa-apa Karena Tuhan ingin memakai Sejap kehidupan kita Yang mau katakan yes Ayat yang terakhir Lama sudah itu Pulanglah Tuhan hamba-hamba itu Lalu mengadakan perhitungan Dengan mereka Taukah kau hari ini? Ini berita yang Tidak enak sebenarnya Buat saudara saya Tetapi sebenarnya Kalau kita hari ini melakukan Seperti apa yang Tuhan mau Ini bukan bad news Tapi good news sebenarnya Tapi kalau kita tidak melakukan sesuatu itu Itu bad news Karena suatu saat Hidup kita Akan dipertanggungjawabkan Di hadapan Tuhan Jadi jangan main-main ya guys Umur kalian seperti ini Kau merasa liha-liha santai-santai Jangan sampai Hari ini di hadapan Tuhan Engkau akan dikatakan Ambat jahat dan malas Tidak ada yang membela-Mu Percayalah Papa mamamu Tidak akan membela-Mu Orang-orang terdekatmu Yang kau yang percaya Sahabat sejatimu ya Best friend forever Katanya Tidak akan Urusannya pribadi Lepas pribadi Kalau hari ini firman ini Masih disampaikan pada hidupmu Responmu seperti apa Engkau mau Sungguh-sungguh nangkap Dan kita harus sadar Suatu saat Apa yang Tuhan percayakan Dalam hidup kita Itu akan Dipertanggungjawabkan Di hadapan Tuhan Nah Dari sini kamu belajar ya Saya menyimpulkan Sebelum menjadi berkat Atas bangsa-bangsa Tuhan rindu memakai kita Menjadi berkat Buat circle terdekat kita Saya Simpulkan ini Pertama Jadi berkat dulu Buat keluarga Penting Lalu Orang-orang terdekat lagi Dari hidupmu siapa Ya teman-temanmu itu Teman-teman sekolah Ambus Jadi berkat itu Bukan hanya sekedar Kok hanya sekedar baik Tetapi bagaimana Hidup kita itu Mengerjakan panggilan Tuhan Kita itu dipanggil Untuk mengerjakan Amanat agung guys Kalau kita Nggak ini Ngerjakan Bagaimana visi Kerajaan curga itu Tergenapi lewat hidup kita Yang menjadi Visi Tuhan Itu apa Jiwa-jiwa itu Keluargamu bagaimana Orang-orang terdekatmu Teman-temanmu gimana Mereka sudah kenal Yesus belum Tapi Tidak cukup itu Kita harus jadi berkat Buat gereja ini Juga Buat kota ini Terutama Dengar Dengarkan Sekali lagi ya Yesus sudah mengasihi kita Harusnya kita Thank you sama Tuhan Kita nggak bisa Apa-apa tanpa Tuhan Seharusnya kita Sadar betul Hidup kita itu Anugerah Tuhan Dia sudah berikan hidupnya Buat kita Dia terlebih dahulu Melayani Daripada dilayani Dia nggak pernah berkata Ini semuanya Untuk kemuliaanku Tidak Semua yang Yesus lakukan Itu buat siapa Buat seluruh umat manusia Yang Tuhan mau Buat setiap kita Pertanyaan buat setiap kita Bagian kita saat ini Apakah Kita Punya Kerinduan Apa yang aku bisa beri Buat Tuhan Apa yang aku bisa beriku Aku tahu Aku punya Kemampuan ini Aku punya potensi ini Aku bisa ini Bisa itu Mungkin aku juga belum tahu Aku tuh Potensiku dimana ya Sebenarnya bukan masalah itu loh Satu tiga Apa Satu dua limanya Yang Pemilik atau pengusaha itu Yang ngeliat itu bukan Talentanya berapa Tapi yang Pemilik yang ngeliat itu adalah Hambanya itu loh Yang orang yang dicarinya itu loh Dia mau cari Berarti pertanyaannya Tuhan tuh melihat kita Katakan Tuhan melihat aku Katakan Tuhan melihat aku Saat Tuhan melihat kita Bagaimana Setiap kita hari ini Kalau kita hari ini dengan Sungguh-sungguh Mengasih Tuhan Apa yang harus kita lakukan Kita harus persembahkan Hidup kita Ini loh Korban yang kudus Korban yang berkenan Dari depan Tuhan Ibadah jati kita Hidup kita Nah bagaimana caranya Kita mempersembahkan Korban yang kudus Dan berkenan Kalau tidak mau saudara Kita harus Melayani Tuhan Dan tidak cukup Melayani Tuhan Tapi melayani Tuhan Di rumah Tuhan Mengapa itu Ibadah jati Karena disitulah Tuhan dipermuliakan Nah kalau hari ini Saya berbicara Soal melayani Tuhan Itu lingkupnya Skupnya itu luas sekali Karena itu Tidak hanya sekedar Di tempat ini Tapi bisa Berbicara bagaimana Kalian di sekolah Atau di kampus Atau bekerja Itu juga pelayanan kalian Itu juga Kalian Ya Di keluarga itu Juga pelayanan kalian Kita juga harus Jadi berkat disana Tapi hari ini Saya berkata Dan mimbar ini Saya Mau hari ini Setiap kita Saya pun juga Punya kerinduan yang sama Kita harus Sungguh-sungguh Ngambil keputusan Aku mau melayani Tuhan di tempat ini Guys Come on Jangan hanya sekedar Nyaman ya Duduk tempat ini Tapi Libatkanlah diri kalian Pelayanan Ya Nah melayani Tuhan di rumah Tuhan Itu ada dua Bisa berbicara tentang Bidang pelayanan Yang ada di gereja kita Oke Sekarang Tegakkan kepala kita Sudah gak ada penghakiman Percayalah ya Jangan tegang-tegang Sekarang Koyo mau cek ombak dulu Asik Cek ombak Ya Supaya itu Pengen tahu Setiap kita Apakah semuanya Sudah berpartisipasi Ikut dalam pelayanan Saya mau tes dulu Cek ombak ya Kita itu Disini banyak banget ya Bidang pelayanannya Ada apa saja Yang pertama Yang kelihatan dulu deh Yang PAW PAW S Pro Kemudian Kemudian mundur ke belakang Ada tim Asher Yang selalu say hi Welcome home Tak terlihat tapi Senemnya merekah gitu ya Terus yang di belakang MM Multimedia S Pro yang di belakang juga Soundman Mereka itu pelayanan hati besar loh guys Ya Mereka kalau Semuanya All in Semuanya All is well gitu Nggak ada yang melihat Coba aja Kalau misalkan Nying gitu aja Suaranya Kalian langsung lihat belakang Itu pelayanan mulia loh disana Berikan kemuliaan buat Tuhan Semuanya Semuanya Semua pelayan Saya mau cek ombak dulu ya Cek ombaknya gimana sih Yang sudah pelayanan Ya Saya ingin minta kalian yang sudah pelayanan Kalian berdiri sesuai dengan departemen masing-masing Supaya kita juga ngerti Ada yang belum ambil bagian Ayo Jangan tenangkan dirimu sendiri Aku juga ambil bagian lah Gitu ya Oke Saya mau Pak Gil Ya Yang sudah ambil pelayanan ya Tim Presence Warship Bagi berdiri Mana Yang kalian ambil pelayanan Presence Warship Semua Mana Mana Oke Richard disitu aja Sudah Nggak berdiri Oke ya Kamu nggak PAP Ya Lihat ya Dari sekian banyak ini Yang PAW cuma bisa dihitung Satu dua tiga Dan mereka itu tugas Ya hampir Minimal dua kali bada Atau tiga kali bada Luar biasa Kasih tepuk tangan Next Selanjutnya S-Pro Mana S-Pro Bangga dong S-Pro mana S-Pro S-Pro Yang magelan juga ikut ya Oke S-Pro 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 Weh Mantap Kasih Tepuk tangan dong Buat yang tim S-Pro Mereka itu juga luar biasa loh Ada kesalan dikit aja mereka tau Kalian nggak sadar loh Ya Makanya hari ini Bersyukurlah kita ada S-Pro Ibadah itu berjalan dengan lancar Tanpa gangguan semuanya itu Karena Tim S-Pro yang luar biasa ya Terus MM Multimedia Bangkit berdiri Bangkit berdiri Yang merasa multimedia Weh Kasih tepuk tangan Langsung ya Tim CM 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 Weh Yang merasa CM Kasih tepuk tangan Ini dia yang paling Kelihatan dari Jepang Asher Sir Asher Bangkit berdiri yang Asher Weh Berikan tepuk tangan Oke silahkan duduk kembali Sekarang hari ini Oh ya ada satu lagi belum Yang tak terlihat Tetapi dampaknya besar Prayer Mana orangnya Hari ini kalian terlihat Di ibadah Apa yang kalian Hari ini kalian terlihat di ibadah Prayer Prayer Mana Cuma ini loh Oke ada yang berapa Belum berangkat Oke Sip Ada yang terlihat Gak ada ya Aman ya Oh gritter 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 Mana gritter Wah ini ini Keren nih Gritter Gritter mana gritter Dekat tepuk tangan dong Saya mau Saya mau Kata dari mimbar ini ya Dengarkan baik-baik Kita itu Dari sekian banyak tempat ini Kita yang layan itu Baru segitu loh Seharusnya kita menyadari kalian Setiap kalian hari ini Yang merasa Mereka yang dipakai Tuhan Kenapa aku enggak Mulai saat ini Saya berdoa Roh kudus yang bekerja dalam hati kalian Ya Hari ini Kenapa saya berkata ini Karena memang Saya mau Hari mimbar ini Saya mau berkata Tidak ada satu pun di tempat ini Yang Tidak melayani Karena tidak ada Di kerajaan surga itu Tidak ada yang namanya pengangguran Katakan amin Semuanya itu bekerja Semuanya itu melayani Tuhan Jadi saya dorong Setiap kalian hari ini Ayo Segera Ambil keputusan Jangan tunda-tunda lagi Ambil bagian di dalam Pelayanan Ya Servolution Memang belum Dibuka secara Resmi Ya Karena nanti ada MSJ2 Setelah itu baru Nanti Tapi saya berkata Ya Mulai sekarang kalian harus Cari pemimpin kalian CGL kalian Kalian Bilang Aku Mau rindu melayani Aku mau terlibat Aku mau ikut Di multimedia Aku ingin Ngembang kapasitasku juga Di present worship Aku tahu potensiku Aku suka untuk mengatur Jalannya ibadah Cari Creative production Sekarang ya Yes Bukan Aku juga update Masalahnya Ayo Guys Ini saatnya Waktunya Jangan ditunda-tunda lagi Pemimpin Segera Turun ke setiap CGCG kalian Mulai Libatkan anak-anak Untuk mereka bertumbuh Di dalam melayani Tuhan Yang mau katakan amin Yang mau berikan suara-suara Bahwa Tuhan Yes Come on Ya hari ini Kita gak boleh santai-santai lagi Kalau kita mau ngerjakan Visi kerajaan Allah Kita harus Ambil bagian Untuk melayani Tuhan Tidaknya melayani Di bidang pelayanan ini Tapi yang kedua Melayani Untuk Kita menjangkut Jika-jika Jiwa yang terhilang Itu juga Itulah yang hari ini Tuhan taruh Lihat Kursi kosong di kanan Kiri hari Itu juga pelayanan Mungkin hari ini Engkau masih belum Aku belum bisa Lakukan apa-apa Tapi Simple aja Kau bisa ajak temanmu Datang di ibadah Aku gini Itu juga salah satu Pelayanan yang hari ini Itu yang Tuhan Mau dalam hidup kita Semuanya Amin Dua hal ini Ayo kita kerjakan Bersama-sama Karena Tuhan rindu Kita semuanya Hari Army of God Kita melayani Tuhan Di rumah Tuhan Nah kita tahu Ada visi Tuhan yang besar Dalam hidup kita Kita hari ini Dipersiapkan jadi Gerenerasi Pembangun gereja Tetapi kita harus Cintai gereja lokal kita Dimulai dari tempat ini dulu Amin Yang mau berikan Sorah-sorah yang terbaik Tuhan Mari semuanya Kita bangkit berdiri Kita persiapkan hati kita Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya